Intro Kevin James Lubry Merupakan penyanyi asal Kanada Yang dikenal sebagai vokalis band Amerika Dream Theater Bersama band metal progresif tersebut Dia turut merilis 14 album studio 1 mini album, 9 live 1 kompilasi dan 10 single Sertifikasi penjualan berupa gold Di antaranya 1 di Amerika, Belanda Dan 2 di Jepang juga ikut diraihnya Dia juga mengantarkan bandnya itu Dilantik ke dalam Long Island Music Hall of Fame Pada 2010 dan meraih Grammy Award 2022 Selain itu hingga 2023 Dia juga merilis 3 album lainnya Dari 2 band berbeda Dan 5 album solo karirnya Belum lagi 25 album artis lainnya Dan kompilasi artis di mana dia terlibat Sebagai musisi tamu Jangkauan vokalnya yang mencakup Lebih dari 4 oktav Mampu menyampaikan berbagai macam emosi Melalui suaranya Dia menempati peringkat 16 Sebagai vokalis terhebat sepanjang masa Versi penggemar situs web Music Radar Pada 2010 Dilahirkan pada 5 Mei 1963 Di Penitengguishin, Ontario, Canada James mulai bermain drum di usia 5 tahun Pada masa remajanya Dia menjadi anggota beberapa band sebagai vokalis Dan berhenti bermain drum di usia 17 Pada 1981 Dia pindah ke Toronto Di mana dia juga tergabung Dalam band Trance di usia 20 Bersama band tersebut Dia membawakan lagu-lagu cover version Dari Deep Purple, Led Zeppelin Dan Edgar Winter Pada 1986 Ketika bermain di sebuah pub Dia ditawarin untuk bermain di band Connie Hatch Yang telah merilis 3 album Bersama band tersebut Dia sempat merekam sejumlah lagu Sebagai demo Dan tampil di berbagai klub Namun baru sekitar 8 hingga 9 bulan bersama James harus digantikan Setelah perusahaan rekaman tidak setuju Dengan formasi mereka Selepas Connie Hatch Dia lalu menjadi vokalis Untuk band glamour Winter Rose Di Winter Rose James bermusik dengan gitaris basis Richard Cheeky dan drummer Randy Cook Mereka merekam serangkaian demo Sepanjang 1988-89 Dengan musisi pendukung Bruce Dice dan Rob Ledlow Sebagian besar lagu Tidak dirilis secara komersial Hingga 1997 Ketika album self-titled mereka Dirilis ulang 7 tahun setelah bubar Lagu andalan I'll never fall in love again Sebelumnya pernah dirilis Dengan video promo pada 1989 Pada 1990 James mengetahui bahwa Dream Theater Sedang mencari vokalis baru Dia pun mengirimkan rekaman Dan segera diterbangkan ke New York Untuk mengikuti audisi Seleksi berjalan lancar Dan dia terpilih di atas 200 calon lainnya Sebagai vokalis tetap Sejak itu Dia memberikan dampak yang signifikan Bagi melodi vokal Di setiap album Dream Theater Di band Dream Theater James bermusik dengan John Petrucci, John Mayang, Kevin Moore Dan Mike Portnoy Debut albumnya dengan DT Adalah album kedua mereka Images and Words Pada 7 Juli 1992 Album ini merupakan Satu-satunya album DT Yang mendapatkan sertifikasi gold Di Amerika Album dengan single pull meander ini Juga menjadi yang pertama Bagi DT Yang menembus USB Board 200 Di peringkat 61 Suksesnya bersama DT Dilanjut album ketiga Awake pada 1994 Dimana setelahnya Keyboard disk heaven Digantikan Derek Serenian Kemudian disambung mini album Chance of Seasons Pada 1995 Dan album keempat Falling Into Infinity Pada 1997 Album live ganda Once in a Lifetime Lalu dirilis pada 1998 Keempat album tersebut Juga menembus USB Board 200 Di peringkat 32 58 52 Dan 157 Sejak 1999 James bermusik dengan Jordan Rudess Yang menggantikan Derek Sebagai keyboardist Delapan album selanjutnya Diluncurkan yang bersama DT Hingga 2009 Yaitu Metropolis Part 2 Pada 1999 Live Scenes from New York Pada 2001 Six Degrees of Inner Turbulence Pada 2002 Train of Thought Pada 2003 Life at Budokan Pada 2004 Octovarium Pada 2005 Score Pada 2006 Systematic Chaos Pada 2007 Dan Black Cloud Sand Silver Linings Pada 2009 Kecuali Life at Budokan Delapan album lain Yang bertengker dalam USB Board 200 Masing-masing Di peringkat 73 120 46 53 36 134 19 Dan 6 Setelah album Black Clouds Porno Hayatas Dari DT Pada 2010 Hingga 2023 Setelah kepergian porno Hubungan James Denganya sempat Memburuk Yang dipicu oleh Pernyataan James Dalam sebuah Wawancara Dikatakannya Bahwa DT Tidak bersedih Akan kepergian porno Yang bukan lagi Anggota DT Sedikit lebih dari Sebulan setelah Kepergian porno DT mulai melakukan Audisi untuk Drummer baru Mike Mangini Diumumkan sebagai Drummer baru pada April 2011 Dan pada Juli 2011 Porno Tak lagi berkomunikasi Dengan James James dan DT Lanjut merilis 5 album berikutnya Yaitu A Dramatic Turn of Events Pada 2011 Dream Theater Pada 2013 Breaking the Fourth Wall Pada 2014 The Astonishing Pada 2016 Distance Overtime Pada 2019 Dan Distance Memories Live in London Pada 2020 Keempat album Studio DT Kembali bertengger Dalam USB Board 200 Di peringkat 8, 7, 11, dan 24 Pada 22 Oktober 2021 James bersama DT Merilis album Studio ke-15 Seview from the Top of the World Album ini Menempati peringkat 52 USB Board 200 Dan 10 besar tangga album 9 negara Eropa Serta Jepang Untuk kali pertama James bersama DT Memenangkan Grammy Award Lewat single di Alien Pada 3 April 2022 Dan pada Mei 2023 Untuk kelima kalinya James dan DT Tampil di Indonesia Setelah 2012 14 17 Dan 22 Sebelumnya Sekitar Maret 2022 DT melakukan konser Di New York Di mana Portnoy Menyaksikan mereka Ketika itu James menjalin Kembali persahabatan Dengan Portnoy Yang renggang Sejak 2010 Ujungnya Pada 25 Oktober 2023 DT mengumumkan Kepergian Mike Menjini Karena mereka Bersatu lagi Dengan Mike Portnoy Selain proses rekaman Diberitakan pula Bahwa James Bersama DT Menjadwalkan Tur 40 tahunnya Band mereka Hingga 2025 Di luar DT Pada 1999 James juga Mengerjakan proyek solo Yang pada awalnya Menggunakan nama band Mal Mazler Ketika itu Perusahaan rekaman Tidak mengizinkannya Menggunakan namanya Sendiri Di band ini Dia menghasilkan Dua album Keep it to yourself Dan Mal Mazler 2 Pada 1999 Dan 2001 Namun Sejak 2005 Dia pun berhasil Menggunakan namanya Sendiri Untuk mengerjakan Proyek solonya Selanjutnya James merilis Empat album studio Dan satu mini album Yaitu Elements of Persuasion Pada 2005 Static Impulse Pada 2010 Impermanent Resonance Pada 2013 I Will Not Break Pada 2014 Dan Beautiful Shade of Grey Pada 2022 Dia juga terlibat Setidaknya Dalam 25 proyek album Artis lain Dan kompilasi Sebagai musisi Tamu Namun demikian Dalam perjalanan Karirnya James juga Mengalami hal Yang tidak Mengenakan Seperti Ketika dia Keracunan Makanan Saat Berlibur Di Kuba Pada 1994 Yang menyebabkan Pita Suaranya Rusak Tiga dokter Spesialis Tenggorokannya Memintanya Untuk Mengistirahatkan Suaranya Menentang Perintah dokter Dia kembali Tampil pada Tur 1995 Dia Dia juga Pernah Dituduh Melakukan Lip-sync Dalam Turnya Yang Direkam Pada Februari 2022 Dia Menyangkal Tuduhan Tersebut Dan Mengklaim Bahwa Dia Tidak Pernah Melakukan Lip-sync Sepanjang Hidupnya Dipengaruhi Banyak Posisi Dari Banyak Genre Yang Berbeda Dia Mencantumkan Freddie Mercury Sebagai Penyanyi Favoritnya Maka Tak Salah Jika James Menempati Peringkat 16 Menyanyi Terhebat Sepanjang Masa Versi Media Music Radar Pada 2010 Demikian Sekilas Tentang James Lubrie Simak Informasi Tentang Band Dan Musisi Lainnya Masih Di Channel Ini Thanks For Watching And See you Soon Tentang